Yesus Kristen atau Yahudi Kristen lah Yahudi Kristen Yahudi hahaha sekarangnya orang Yesus Kenapa ngarang Bang Kenapa menghibur nanti mengatakan saya ngarang kalau Yesus Kristen Yesus Tuhannya siapa kalau kau Tuhanmu Tuhanmu siapa Yesus hahaha Tuhanmu beda hahaha dua dong dari dua makanya aku jelaskan sama Abang itu kan kepercayaan saya jadi kepercayaan Abang kan saya pahami juga gitu Bang kalau mengoreksi tentang agama lain itu Bang enggak ada titik temunya Bang masih-masih mempertahankan kepercayaan itu penting begitu Bang pada intinya Hai Anjali kalau abang mau ini lu kan enggak paham agama lu aja enggak tahu agama seluruh apa-apa saya itu namanya masuk agama itu pasti sudah paham Bang bukan dah paham ya sekarang lu agama Kristen betul katolik saya Bang Oke salah 10 berita Tuhan 1-10 coba apa Oh itu enggak bisa saya saya dicoba Bang saya coba coba apa yang saya tanya kalau memang abang-abang lebih pintar beli saya lah oke Anok ya saya meleka selesai kemarin bisa gini tadi melalui oleh makrimal panai lo tak seleka bisa beko temun asal bahasa memang baser bahasa itu apa itu apa itu yang dia baca itu tadi 10 hukum Taurat Oh ini Bang gini dia Yahudi ngerti enggak dengar dulu Bang bahasa-bahasa yang kami pakai itu adalah bangsa-kebangsaan negara Indonesia bukan bahasa Iya makanya coba 10 berita uberita Tuhan aku Kristen Katolik 10 berita Tuhan apa Coba jangan memakai bahasa orang lain nge-nge-nge-nge negara kita sendiri wajib itu jangan mencoba Tuhanmu katanya kan dia contoh Yesus jangan peter coba Tuhanmu teruntuk abang ini begini ini ini pertama pertama kali kamu naik disini udah tahu kalau ini kemalungan terus kenapa koheran kalau ada diskusi mengkoreksi ini itu wajar kalau ada diskusi Bang silahkan ada diskusi memang kau memang wajar ini wajar maksudnya sering pikiran ini kan tapi kalau namanya sering pikiran itu ya menurut saya itu saling menerima pendapat bukan saling menekan bukan saling mencelahkan dengan agama orang lain bukan gitu makanya kalau sedangnya mencoba jangan mungkin saling dalam 10 perintah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Nah kenapa kau membuat patung di gerejamu kenapa Bang coba jelaskan lagi apa kau membuat patung nah itu membuat patung itu 10 hukum Taurat janganlah membuat kau patung bagimu nah gini Bang itu tadi kan itu kan dari kepercayaan saya jadi kalau ada orang yang mengoreksi contohnya kan orang kandang bisa enggak bisa kenapa di dalam maskitamu tertulis jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di bawah bumi atau di bawah air Nah kenapa sekarang gerejamu ada patung kenapa itu itu di ajaran baru ke ajaran yang lama itu Bang yang ada seperti itu Bang apa tadi bila itu 10 perintah Tuhan Astaga Tuhan itu asara devarod 10 perintah Tuhan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun enggak-enggak ada Bang kalau ajaran kami itu Bang ada kata-kata seperti itu mah Iya makanya 10 perintah perintah Tuhan apa Tuhan ampun dah rumah Kristen kagak paham apa-apa Hai yang berapa sepuluh perintah Tuhan 10 perintah Allah kan itu bagi kami aku apa coba yang pertama aku Allah Tuhanmu yang kedua jangan menyebut Allah di sembarang tempat itu ketiga salah sayang itu salah itu ketiga Hai jangan menyebut nama Tuhan Allah itu kepulak apul Allah Tuhanmu yang pertama Hai nah yang kedua itu itu juga akunda ini Bang ndak terlalu apa namanya ya soalnya suya bagaimana kamu mau menjalankan ajaranmu kalau kau tidak tahu aturan dasar Tuhan ampun aduh aduh susah ini orang bagaimana kamu mengamalkan ajaran Kristen dengan 10 perintahnya itu yang adalah dasar-dasar iman tapi kau tidak mempaham bagaimana kau bisa menjalan dengan bagaimana kau bisa jalan tanpa tanpa Google Map bagaimana kau bisa nyasar aduh itu dikatakan dikatakan lo lo ye teh Lema kirim alpane lota seleka vesel jangan membuat bagi mempatung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di bawah bumi di bawah air lotis takafel jangan kesudut penyembah kepadanya Nah kenapa di dalam gereja kalian itu Katolik ada patung yang disembah disujudkan diberi penghormatan kenapa itu pertanyaannya itu tadi karena ajaran memang bang dari ajarannya memang begitulah ajaran-ajaran manusia kami orang Katolik Oh berarti bukan ajaran Tuhan ajaran manusia ya terima kasih iya ajaran Katolik ya agama-agama Katolik agama Jus ya memang dalam agama itu Bang bukan diciptakan mungkin muslim juga bukan dari dari Tuhan juga maksudnya itu kan semua itu yang dalam al-kuran al-kuran itu kan dari manusia yang ciptakan semua itu itu kan perantaraan aja itu mungkin kata-kata dari atas jadi cetak lo nana Hai gitu Hai begitu juga kami ya perantaran aja jadi jitik dicetak begitu ya kami percayalah begitu Bang Hai masa-masa tiba-tiba ada tulisan seperti itu masa Tuhan sendirian cetak kan mungkin tidak mungkin enggak ada orang lain nih ganti otennya menit terlalu ini terlalu sulit ya pemikiran saya minta maaf lah ya ini kan cuman ini tadi tukar pikiran sambang Juma Bang Juma sudah ngantuk kayaknya Sudin enggak lah kita maaf lah ya netizen dia sama-sama sama saudara-sama ini kan sekedar tukar pikiran aja tadi Bang kalau memang ada kelebihan kata-kata yang tidak terkenan dalam hati Bang Juma saya minta dia berbesar sama-sama bung sama-sama belajar lagi bung pesan saya bung dalami Bible baik-baik ya Iya Bang ya ya kalau untuk mendalami ya saya terimalah dari abang semoga lancar selalulah dalam es yang pikiran ini Bang dari aplikasi tiktok juga ini semoga lancar saya selalu balafiat labang amin ya itu aja Bang mungkin Abang tidak terkenan lagi ya terima kasih aja Bang ya siap nanti kita sering lagi dengan ilmunya yang tadi ya Iya Bang terima kasih banyak semoga Tuhan Yesus memberkati Amin 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 ini siapa pakai nama suljifle Mampas nih fansnya Om nggak boleh begitu apa coba ngomong Assalamualaikum 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 yang adik-adik suruh enggak dijambak lu sama host Hai iya cuman tinggal gimana abang ini Lampung 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 Udah penuh siap-siap aja kalau kelamaan pakai nama itu nanti dibully sama orang enggak banget ini nanti langsung diganti lagi namanya Oh enggak semalam semalam itu kan aku kan abis dengerin dengan abang live enggak sengaja enggak roll ke bawah nah ternyata disitu ada ibu darmi sepeda misi itu yang bermasalah sama Hai ibu bunda Riva Oh ya iya si Darni itu kenapa dia ada yang host kayaknya bang kok enggak salah chat sahabat jadi begini Bang aku debat sama dia hatuha aku membangun narasi lah ya kan aku buktikan pakai dalil-dalil tiba-tiba dikepentok langsung dia bilang apa itu Muhammad itu mengambil istri ponaannya kata dia kan Oke aku pertamanya santai Oke tunjukkan dalilnya mana Nabi Muhammad selamat mengambil istri ponaannya ah ada itu surat ini al-ajab al-ajab kata dia kan ah mana dalilnya bau Nabi Muhammad itu tuduhan ketahuan pertama aku masih santai Bang lama-lama muak juga bukan dia bukannya malah koreksi dirinya bukan perbaiki bukan malah minta maaf langsung ku tantang dia kau kataku mana dalilnya kalau itu ada ini ya kesalahku berkali-kali kita tanya itu kan fitnah itu jadinya aku kalau sehariannya sempat aku dalam diksiku berdialektika itu pernah aku memfitnah nggak pakai dasar dan bahkan bukan kalimat tanya yang gua juga laporkan aku kantor polisi akan bertanggung jawab aku pasti itu karena kita udah tahu konsekuensi kita kenapa kita hadir sini kan tapi dia berkali-kali udah diperbaiki sama Bang Handi bukan Bang Handi udah bilang tuh bukan bukan ponaannya nah iya nggak juga dia minta maaf gitu loh akhirnya ya itu tadi dia masuk menghujat lah karena sudah memfitnah dia gitu Bang dia didatangin sama api mau api Medan apa datangin ke rumahnya Iya ada fotonya didatangin sama API lain kali lain kali ya kalau otenoten udah menghujat terus kita punya komal lebih jadi mute kemudian dijawab jangan dia dibiarkan bernarasi bebas loh karena itu hatuha Bunda kalau kita hatuha kan dia Kak kita kasih ke dia kesempatan bicara kan kecuali kita nggak tuhha terus kan disitu makanya karena dia itu orang yang sudah lama dalam berdiskusi karena aku tahu dia tuh jarang kebablasan tiap dia kalau udah terpojok kali aku suruh dia tuh maksudnya kasih kesempatan dia untuk klarifikasi omongannya bahwa itu enggak pernah ada Rasulullah itu enggak pernah mengambil istri keponaan yaitu semua enggak pernah ada nah mungkin karena dia sudah terpojok atau apa dia enggak mau enggak klarifikasi sampai akhir baru aku suruh kick sama host kick aja udah kataku karena udah enggak kondusif gitu loh dia enggak mau mengakui bahwa dia Oh kecuali dia gini ya Oh enggak ada pernaannya udah maksud aku tuh istri anak angkat aget itu pun masih salah tuh istri anak angkat Nabi Muhammad enggak pernah ngambil istri anak angkat karena itu di sini udah ada tuduhan itu jadi itu makanya dia turut diturunkan di dikit sama Julius itu Hai nah abis itu nggak sengaja nggak sengaja kan Scroll Scroll handphone adalah di ternyata itu komal Kristen ternyata ada ibu danis itu nah ibu danis itu ditanya sama teman-teman Kristen lainnya kenapa sama ibu apa Uni Riva gini 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 nah intinya disitu ada teman-temannya yang Kristen itu bilang saya juga ada potongan-potongan eh apa narasinya narasinya saya bukan itu apa Om Sugi Om Sugi jadi jadi ada beberapa eh apa obrolan-obrolan yang dipotong-potong yang yang bakal bakal di apa diputup di viralin maksudnya biar buat ia paham paham Islam gini brother kami ya saya yang ada di sini kita tuh bukan orang botol yang hadir tanpa mau menanggung konsekuensi artinya begini kalau memang saya bahkan tantang ini ya saya tantang kalian kan punya hak warga negara yang sama dengan saya dan masalah agama ini kan delik umum sebukan pendebat saja loh kalian yang merata tersinggung dengan diskusi lintas agama ini silahkan laporkan ke kantor polisi kalian punya hak masalahnya nanti ketika kalian melaporkan saya ke kantor polisi kalian siap nggak dengan dengan pembelaan saya terhadap hujah saya karena kalau saya nanti mental saya bisa laporkan balik penistaan apa namanya pencemaran nama baik itu bisa saya laporkan siapkan argumentasi siap nggak kita diskusi di meja hijau saya kalau saya saya ini orang yang bahkan sering sekali berkata silahkan kalian potong karena saya punya dokumentasi setiap live saya itu saya live kan saya ada di YouTube jadi saya bisa ambil nanti Oh perisiwa ini kejadiannya begini kan kita nggak gampang-gampang aja masuk penjara-penjara ini jadi dan dan dengar ya teman makannya semalam-semalam jadi sebentar 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 jangan kamu nyimak di sana terus kamu sampaikan lagi di sini nggak usah nyimak di tempat Kristen usah bawa-bawa ke sini lagi kita udah tahu udah tahu itu unirip udah tahu semua datang misalnya dipersidangan misalnya di itu kenapa kau ini kita kan ada dadilnya sesuai ayat begini justru itu bisa bisa hancur saya punya bahkan saya punya latar belakangnya Bang Bil nih mohon maaf ya saya dalam sebulan ini memang mendeklarasikan perang argumentasi dengan polikardus Kenapa saya punya video potongan-potongan video polikardus itu mempelintir ayat Al-Quran tanpa mengizinkan pembelaan terhadap agama Islam beda mohon maaf nih komal saya komal Bang Luma ini bahkan kita mengundang orang Kristen untuk meluruskan kalau memang menurut mereka kita salah saya berhujah di komal orang saya yang saya prioritaskan itu kalian yang Kristen aja naik yang muslim kadang saya naikkan loh saking inginnya saya dibantah argumen saya contoh saya katakan Paulus itu adalah orang yang banyak mengutuk atau Paulus adalah anti-kristus saya punya data itu saya punya data dan itu punya tesisnya kalau mau dijurnalkan saya bisa jurnalkan itu saya punya data dan ini silahkan dibantah sama Kristen gitu tapi tolong antitesisnya datanya juga berimbang gitu jadi saya nggak pernah khawatir seandainya karena saya mau begini tapi Darni itu kemarin itu blunder hancur banget dia itu karena dia memfitnah kalau kita udah betul ini dok lurusin yang itu Darni itu dulu nggak pernah begitu kayaknya salah gaul dia dia salah berteman dengan temen-temennya justru dia dilarang Bang Bil kata kawan-kawannya tuh ya sekelas penghujat kayak si CP dan lainnya bilang begini jangan minta maaf katanya karena kalau kamu minta maaf kamu ketahuan salah nah si Julius bilang gini dia kan curhat sama ya benar-benar-benar udah semalam kayak gitu iya jadi si Julius kan Bu Darni kan curhat sama Julius karena dia masih ada rasa takut kan dijawab sama Julius lah sekarang gini kau Darni Ebu Darni kata si Julius seandainya kau tertangkap polisi pertanyaannya ada nggak kawan-kawan kau nolong kau kan begitu ya Nah kenapa si CP Sophia tool itu mereka-mereka sekiamat mereka-mereka itu orang-orang yang namanya nggak jelas kabur-buru Darni orang tahu dimana dia kerja saya orang tahu dimana saya kuliah dimana saya kerja kalau siandainya saya menyalahi aturan negara saya gampang diciduk kok nah artinya apa Darni ini mengorbankan dirinya kan saya harus bilang tuh dia ini penuh penempat penebus hujat penebus hujat Oten nah jadi dia tuh gitu terpengaruh sama kawan-kawannya dilarang dia minta maaf kepada publik padahal di narasi yang dia bawa itu fitnah 1000% gitu loh gitu jadi semalam semalam itu ada bahasa-bahasa ada orang tuh mau rencana mau memotong-motong bahasanya Om Andi Om Sugi sama sama Tante Rama takutnya nanti ada bahasa-bahasa dulu udah-udah udah-udah kita sampai dulu Paulus udah kita tahu itu cerita basis udah itu Paulus selamat malam selamat malam bunuh Kristen muslim Bang Kristen dong sampai mati Oh iya ya Paulus ya Oke apa yang disampaikan Mbak silahkan iya yang mau saya sampaikan apa ya sebenarnya mungkin dari polisku sedang yang mau nanya saya nih saya sudah siap nih sebagai penerima Bang Zuma mungkin Bang Zuma lagi lagi ngopi ya itu buka mik silahkan Bang Zuma mau nanya dong Bang Zuma mau nanya saya atau saya mau nanya Bang Zuma nih asik ya terserah perasaan saudara kalau udah siap ditanya saya yang bertanya kalau nggak siap ditanya silahkan anda yang bertanya karena kalau saya bertanya itu berat pasti pertanyaan saya itu pastinya berat dan pasti oleng Yesus itu agamanya apa pasti oleng kalau saya Mila Abraham Mila Ibrahim saya kalau anda kan ajaran Paulus beda kita enggak Bang sama-sama lah oh beda Nabi Abraham ngajarin apa Kristen Paulus ngajarin apa beda antara langit dan kolong kandang ayam beda kita coba kita cari penengah Hagi Zuma Bang Billy Yahudi kira-kira Kristen itu termasuk Mila Abraham bukan silahkan bukan ya karena mereka kan sunnah tidak mau keselamatan berarti tidak termasuk dalam perjanjian Abraham nggak masuk nah beda tuh benar Yahudi kata Yahudi kata Islam Kristen bukan Mila Abraham kata Yahudi Kristen bukan Mila Abraham silahkan lanjut Kristen itu agama pagan dan umat terkutuk itu berdasarkan literasi Yahudi dan literasi Islam dan juga realitas konkret yang ada pagan Kristen itu penghuni neraka kekal itu udah pasti umat terkutuk pagan dan juga penghuni neraka penghuni neraka betul kalau saya pribadi kesen itu pengikut Kristus oh enggak itu bohong itu bohong yang dikatakan pengikut Kristus itu di dalam Yohana 10 nomor 27 Yesus mengaku mengenal pengikutnya pengikutnya mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus sekarang kalau saya tanya ucapan dan perkataan Yesus mana yang anda dengarkan sampai anda menyembah Yesus berat toh berat kan aku bilang kan jangan anda tawarin untuk ditanya Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku Yohana 10 nomor 27 Matius 28 nomor 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya berat kan berat kan pertanyaan itu karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu Yesus mengajarkan apa La ilaha illallah Yesus Rasulullah Isa Rasulullah itu yang Yesus ajarkan nah tidak ada itu Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Yesus Anda kan satu Tuhan katanya nih kalau bukan tipu-tipu berarti harusnya Yesus itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Yesus mana dalilnya kalau satu Tuhan ente kan tidak Kristen itu agama paganism yang dibentuk oleh orang Roma tiga dewa yang kalian sembah itulah Kristen silahkan ya itu kan menurut asumsi Bang Suma itu bukan asumsi itu fakta silahkan 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 anda bela agama anda saya pribadi kan kalau kata-kata yang saya tahu ya terkait Yesus ya akulah jalan kebenaran dan hidup nah saya percaya pada aku ia akan hidup walaupun sudah mati itu kata-kata yang membuat iman kasar saya itu makin kuat oke akulah jalan nah ada dua jalan tuh pertama Yesus memberikan jalan keselamatan itu menyembah kepada yang mengutusnya yang kedua jalan yang kedua adalah menyembah kepada dirinya anak Maria anda melakoni yang mana jalan yang mana akulah jalan dan kebenaran sekarang saya tanya ente ada jalan yang dilalui oleh pengikut ajaran yang diajarkan Yesus yaitu menyembahnya kepada Elohim yang mengutus para nabi nah sekarang ente memilih jalan menyembah anak Maria saya kira-kira akulah jalan yang dimaksud Yesus itu menyembah anak Maria atau menyembah Elohim coba anda jawab menyembah anak Maria bagus dimana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria karena dia memang anak Maria bukan anak bangzung iya saya tahu iya saya tahu dia itu bukan anak gorilla tahu saya yang saya tanya dimana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria ada bang kalau di dalil memang tidak ada bang tidak ada kan nah coba tapi anda keliru kalau berbicara dalil bertaburan dalilnya di dalam kitab sodara untuk menyembah anak Maria banyak tapi yang mengajarkan dan jalannya bukan jalan yang ditunjukkan Yesus tapi jalan yang ditunjukkan oleh Pak Ulus Bukti Roma 10 nomor 9 salah satunya berang siapa yang berkata dengan melotnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan apa yang diucapkan melotnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan ini jalan yang anda tempuh sekarang sedangkan jalan itu tidak dilakoni dan tidak diajarkan dan tidak diperhatikan oleh Yesus dan orang Yahudi makanya Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa selamat selain yang melakukan kehendak Elohim dimana tertulis Matius 7 nomor 20 21 tak ada harus melakukan kehendak Bapak baru bisa selamat kehendak Yesus no bukan harus kehendak Bapak makanya Kristen itu diusir dimana Kristen diusir Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan kurios akan masuk ke dalam kerajaan langit melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim pada waktu terakhir telah banyak orang memanggil aku Tuhan Tuhan bukankah kami telah bernubuat pakai namamu mengusir setan pakai namamu bermujisat pakai namamu dan mengusir setan pakai namamu juga pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka siapa mereka ini Kristen karena hanya Kristen yang melakukan itu aku tidak mengenal kalian kenyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan kan petis petis kan kalau dikatakan kemudian saya percaya Yesus dia adalah jalan dia adalah keselamatan tapi faktanya Yesus justru mengusir anda kan menyakitkan itu bang itu artinya Al-Quran tak keliru mengajarkan wa izahu syiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh bagi mereka dan yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia kepadanya apa pembuktian kebenaran Al-Quran berdasarkan Bible makanya ketika membahas Quran itu tak bisa lepas Bible karena Bible ini adalah buku yang tersangka Bible mengatakan ketika ada orang datang menyembah Yesus Yesus mengatakan apa enyah lah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan kenapa Yesus mengatakan begitu kan Yesus mengatakan tak ada keselamatan selain melakukan kehendak Elohim maka Al-Quran datang dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi orang Kristen dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan Kristen kepada dirinya Al-Quran loh surah Al-Ahqaf ayat 6 ini jelas buku jadi kamu diusir menurut Al-Quran dan menurut Bible sendiri kan kasihan ya kita belum tanya kemudian kalau di dalam kitabnya perjanjian baru yang orang Yahudi oh bahaya tuh karena Elohim itu adalah Tuhan yang pencemburu gila tuh di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17 Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis orang-orang yang makan babi dan makan tikus balau pada lepararang dan semuanya gila kan gila tuh ini siapa kira-kira nih yang di ancam yang di ancam disini siapa Yudaisam Islam atau Kristen Kristen pak tiga kitab yang mengecam kemendian orang Kristen ini tapi apa yang terjadi orang Kristen tak gunakan akal soalnya mereka sombong mereka angkuh karena apa mereka menganggap mereka ini dari Yahudi kami dari Israel kami anak-anak Elohim itu dipoles mereka punya otak dengan perkataan-perkataan manis tapi faktanya tidak perjanjian baru milik orang Yahudi yaitu kitab Tanak mengutuk orang Kristen pemakan babi Al-Quran mengutuk orang Kristen yang menyembah tiga Tuhan kemudian Yesus mengutuk orang yang menuhankan dirinya jadi mau kemana Kristen ini makanya Al-Quran mengatakan Mereka orang-orang ini adalah seburuk-buruknya makhluk kenapa dikasih akal dipertemukan dengan Yahudi dipertemukan dengan Islam tapi tidak juga bisa berfungsi akalnya itulah makanya dikatakan seburuk-buruknya makhluk kalau kambing dipelihara dari bayi diajarin mungkin bisa dia burung beo diajarin dari kecil bisa dia tapi ini ada orang tanpa diajarin mampu bicara mampu berpikir mampu memilih baik dan buruk tapi giliran memilih Tuhan anak orang yang dipilih untuk disembah inilah yang dikatakan Al-Quran dan dikatakan oleh oleh orang Yahudi ya sebagai Abu Dasara bidat dan Islam mengatakan kufur, kafir itu bahaya itu berbahagialah ente pade yang ketemu dengan Islam yang ketemu dengan praktisi Yudaism karena kalian bisa belajar keluar dari cangkang penjara dari doktrin dan dogma gereja ayo keluar belajar ke Islam gimana sih menurut Al-Quran tentang kami ini gimana sih menurut kitabnya orang Yahudi tentang kami ini pelajari telaa tadaburin itu semua kaji baik-baik gunakan akal sehat makanya saya sering berpesan saudara-saudara Kristen yuk jangan ekosentris dalam beragama pelajari bibelmu itu baik-baik dari sejarahnya sejarah penulisannya sanatnya mata rantai penyampaiannya dari mana aja ini perkataan-perkataan ini dari mana aja minumlah daraku makanlah dagingku ini perkataan-perkataan apaan sih kaji secara mendetail tuh kenapa salah pilih agama neraka itu kekal neraka itu bukan ancaman nenek moyang itu ancaman pencipta langit dan bumi neraka itu pasti seperti hari ini adalah hari sabat sudah lewat sabat besok hari ahad itu udah pasti itu masih goib hari esok hari ahad itu goib kita belum tahu jam 6 apa yang terjadi jam 7 apa yang terjadi jam 8 apa yang terjadi masih goib tidak ada yang bisa tahu tetapi tentang kepastian datangnya hari ahad besok itu tak akan pernah bisa kita ragukan setelah besok ada hari senin masih goib kita tidak tahu apa yang terjadi jam 6 jam 7 jam 8 tapi kita sudah bisa pastikan senin itu pasti ada dan bener tunggu aja diam di rumah duduk tunggu detik demi detik berlalu kemudian muncul menit habis menit muncul jam jam hari senin ih bener hari senin ternyata senin itu ada tunggu lagi besok selasa eh bener selasa ada tunggu lagi besok Rabu eh bener Rabu itu ada artinya apa alam kubur itu ada hari kiamat itu ada dan apa kematian itu ada kebangkitan itu ada surga neraka pun ada dan kita akan digiring kesana kita akan digiring kesana jadi kalau anda salah memiliki keyakinan hari ini hanya ada dua tempat kita kembali jannah taman yang indah atau api yang menyala-nyala hanya dua itu saatnya lah anda berfikir Yesus mengusir enyah lah siapa yang diusir ini apakah orang yang memuji Tuhan Elohim tidak yang diusir ternyata yang memanggil Yesus Tuhan dan itu siapa ya kristen lah pasal sampai segitunya dijelasin masih juga nggak mau maka Al-Quran mengatakan titipan terakhir dari Al-Quran setiap saya berdialog dengan orang kristen yang masih bisa disadarkan apa dan saudaranya adalah orang kafir salim bantu di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan dan adalah orang-orang kafir dalam hal ini kristen adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan itulah kalian kalian adalah penolong setan di dalam manusia durhaka contoh Yesus tidak pernah mengajarkan agar disembah Yesus tidak pernah mengajarkan itu anda mengatakan tadi yang mana jalan yang benar menurut Yesus menyembah Elohim atau menyembah Yesus anda mengatakan menyembah Yesus artinya tidak besok ketika anda punya anak begitu anak anda keluar dari rahim ibunya dari istrinya sudah bisa bicara anda akan mengajarkan tuh anakku iya papa kita ke gereja yuk ngapain papa nyembah Tuhan Yesus artinya anda membantu setan di dalam menyesatkan manusia termasuk anak anda sendiri anak anda nanti ngajarin anak anda juga anakku iya kita ke gereja yuk ngapain nyembah Yesus berarti Al-Quran betul wa kanal kafiru ala rabbihi sahira dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi rabbus samawati wal'ar kami mana ada anak kami begitu lahir kami ajarkan menyembah kepada rabbus samawati wal'ar pencipta langit dan bumi anak akhir di lahir diajarin menyembah kepada pencipta langit dan bumi Tuhan Tuhan rabbus samawati wal'ah sementara ente anak ente lahir ente mengajarin menyembah kepada cucunya anak maria la hawla wa la kuwata illa billa ya inilah anaknya maria maksud saya inilah yang dikatakan oleh Al-Quran wa kanal kafiru ala rabbihi zahira dan adalah orang-orang kafir dalam hal ini Kristen adalah penolong-penolong setan di dalam turhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi demikian mungkin ada masukan dan tambahan atau bantahan waktu dan tempat di Senggol ya ini mungkin senjata dari bang Zuma ya terkait menyalah daripada aku kalian anda berlebih palsu emang itu selalu senjata buat bang Zuma untuk dipakai buat mengkibas orang-orang eh buat mengkibas untuk agama Kristen supaya nanti imannya lulu dan runtuh itu sebenarnya ini bang itu kan terkait Nabil palsu yang bang Zuma bilang itu sebenarnya sih itu kalau di eh apa namanya buat Nabil palsu itu kan kayak di Yaremiah 3 ayat 2 itu khusus buat orang Arab bang nih saya baca ayat ya bang ya di Yaremiah 3 ayat 2 dimanakah engkau tidak pernah eh ditiduri di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di Padanggurun engkau telah mencematkan negeri dengan jinamu dan dengan kejahatanmu itu terkait nubuat Nabi palsu juga bang banyak bang kalau terkait nubuat Nabi apa nabu Nabi palsu itu ada di Yaremiah terus banyak eh banyak lah pokoknya lah seperti itu itu sebenarnya sih kusus buat orang Arab bang itu sih ya mungkin kalau bang Zuma mau percaya apa tidak ya itu sih ya mungkin ya terserah lah dari bang Zuma sendiri deh seperti itu itu sih bahasa Indonesia ya emang ya tapi buat orang Arab timur ya bang seperti itu bang Zuma kepental ya eh eh sadih saya sedikit tanggapi boleh nggak ini tadi ayatnya apa coba baca ulang lagi bang ya boleh itu ini terkait buat Nabi palsu saya berapa itu di luar dari bangsa Israel dan baca ayatnya dulu gini loh kalau kita diskusi itu gimana ah gini loh bang kalau kami umat Islam bisa mengatakan Nabi palsu itu Paulus berdasarkan konteks dan teks ayat Anda bukan cocok ngorlogi apalagi cocok ngorlogi ya ini silahkan bang Zuma ya eh itu tadi dari Paulus mengatakan bahwa Nabi palsu itu dari Arab katanya berdasarkan ayat yang dibaca oh nggak jangan coba-coba mengatakan Nabi palsu itu dari Arab coba anda lihat sederhana aja kita melihat tuh jangan anda kemana-mana disitu tidak ada dikatakan Nabi palsu dari Arab nggak ada nggak ada cerita di dalam perjanjian barunya orang Yahudi dan perjanjian barunya orang Kristen yang mengatakan Nabi palsu itu dari Arab nggak ada bisa kita taruhan ini di ayatnya bang di Iremia 3 ayat 2 sampai dulu sampai dulu jangan anda mengarahkan ke ke orang Yahudi ini Kristen dengan 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 Islam nih yang berbicara jangan kita bawa kitabnya orang Yahudi nanti anda bisa gondol gue buat sekarang permasalahannya adalah Yesus dulu Yesus dulu yang anda pahamkan kepada saya coba anda baca Matius 24 apa yang dikatakan di sana jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ini Yesus mulu yang mengatakan pembinasa keji itu berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel berarti kalau berbicara mengenai Nabi Daniel ya harus berbicara tentang apa yang diuraikan oleh Nabi Daniel jangan berbicara ke Iremia karena Yesus tidak pernah mengatakan tentang pembinasa keci atau Nabi palsu di Iremia jangan jangan kalau Daniel yang dijadikan rujukan oleh Yesus ya kudus harus Daniel dong yang harus menjadi rujukan karena Yesus mengatakan itu jangan kemudian anda pindah kemana-mana malu kita kita ngambil kemudian pengajaran-pengajaran yang tidak berkesesuaian dengan agama kita kalau anda Kristen gunakan perjanjian baru apa kata Yesus itulah yang anda gunakan jangan larinya kemana-mana apa kata Nabi Daniel contoh sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan teos-teos kekejian yang membinasakan sekarang permasalahannya sejak dihentikan korban sehari-hari ini yang menghentikan korban sehari-hari siapa? dan menegakkan dewa-dewa kekejian itu siapa? Nabi Muhammad pernah menghentikan korbannya orang Yahudi? tidak tapi kalau Nabi Saulus menghentikan korban lalu menggantikan sekali saja korban manusia itu siapa? pembina sekeji itu menghentikan korban loh korban hari-hari dihentikan di dalam Daniel 12 sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian lalu di Daniel 9 Raja itu akan membuat perjanjian yang menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu sekarang pertanyaan saya siapa yang mengajarkan menghentikan korban hewan antara Nabi Muhammad atau Nabi Saulus dimana diantara kedua Nabi ini yang menghentikan itu Al-Quran Surah Al-Hajj di ayat di ayat 34 dikatakan begini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim Bismillah berarti tidak menghentikan apa yang dilakoni oleh Allah bersama hambanya yang menghentikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tangan selama satu masa dua masa tiga masa sampai datangnya Islam saya ingin anda jujur kepada saya malam ini juga apakah Paulus ini menentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat apakah Paulus ini berubah berusaha merubah hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat atau tidak jawab tidak merubah tidak merubah jadi hukum Taurat itu tetap berlaku tetap berlaku tetap berlaku berarti Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan apa untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan baca Galatia 3 nomor 13 baca Ephesus 2 nomor 15 untuk itulah Yesus mati dengan matinya dia Yesus telah membatalkan hukum Tuhan yaitu Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya kenal tidak Paulus disini kenal tidak kenal Filipi 3 ayat 8 hukum Taurat sampah sampah kotoran coba kenal tidak Paulus kan Yesus mengatakan si pembinasa keji itu akan berdiri di tempat suci ngaku-ngaku utusan Tuhan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel nah Nabi Daniel menubuatkan kemudian si pembinasa keji itu akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi coba kalau Nabi Muhammad menentang nama yang maha tinggi firman maha tinggi itu yang mana Nabi Muhammad menyampaikan kemudian Nabi Musa begini 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 Nabi Ibrahim begini begini semua disampaikannya kemudian terurai terinci dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa adanya tidak pernah Nabi Muhammad kemudian membatalkan hukum Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel lalu mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel menempilkan di Al-Quran itu tak pernah tidak pernah Nabi Muhammad mengambil satu keadaan dengan matinya Pak Bombom maka hukum Taurat dibatalkan dan hukum yang berlangku sekarang adalah tidak pernah tapi kalau Paulus dengan matinya anak Maria diatas tiang salib dia telah membatalkan firman Tuhan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya hatinya Yesus itu membatalkan hukum Taurat kata Paulus kata Paulus kata saya berarti kata Paulus ya iya kata Ente kata pendiri agama anda si Pembina Sakeji kenapa saya mengatakan bahwa si Pembina Sakeji itu adalah Paulus coba anda lihat Matius 24 buka sekarang baca satu pelikop apa yang dikatakan jadi apabila mereka apabila kamu melihat si Pembina Sakeji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan ini pernah nggak Nabi Muhammad melakukan ini membuat orang-orang yang ada di Judea itu melarikan diri orang yang sedang di peranginan diatas rumah janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumah dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya ini ketika kemudian orang Katolik membumi hanguskan Yerusalem ini cerita ini lalu dikatakan apa pada waktu itu jika orang berkata kepadamu lihat ada Yesus disini ada Yesus disana jangan kau percaya sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga camkanlah kata Yesus Yesus mengulang kedua kalinya camkanlah wahai murid-muridku Bani Israel aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ada Yesus di Padanggoron jangan kau pergi ke situ atau lihat Yesus ada di dalam bilik penjara jangan kau percaya ini kata Yesus berarti si pembinasa kecil ini menurut Yesus ngaku-ngaku bertemu Yesus sekarang siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus Paulus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kehatin Paulus berarti pembinasa kejinya adalah pembinasa keji tapi kenapa dia di bisa membangkitkan orang mati dan dipakai sama Tuhan bang ini kan sudah dikatakan oleh Yesus pada saat itu kamu melihat ada orang berkata dikatakan gini sebab Nabi-Nabi palsu akan muncul mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga ketika anda terheran-heran ya Paulus itu adalah pembinasa keji tapi kenapa dia bisa kemudian ini dan itu kan Yesus sudah mengatakan tanda-tandanya melakukan mujizat sampai sampai akibat dari mujizat yang dilakukan itu menyesatkan banyak orang karena orang terheran-heran seperti anda ini Bible yang mengatakan itu loh saya hanya membantu untuk menguraikannya karena kalau pendeta anda tidak mungkin lah habis perpuluhan kalau anda punya pendeta menjelaskan ini habis saya tidak ada tendensi saya sayang sama NT hanya karena kasih sayang Islam makanya saya mau menyampaikan ini anda tidak bayar saya saya tidak butuh ketenaran tapi karena anda adalah saudara saya sampaikan sebab nabi-nabi palsu akan muncul mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga Yesus mengulangnya di data nomor 25 camkanlah aku sudah mengatakan yang terlebih dahulu kepada mu ingat Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi bukan dengan orang Kristen jadi apabila orang berkata kepada mu lihat dia ada di Padanggurun si Yesus ada di Padanggurun ketika Paulus ke Damsik dia mengatakan bertemu dengan Yesus dia mendengarkan suara dia melihat cahaya sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 12 22 tanda-tanda orang yang kerasukan rosetan adalah buta Paulus ketika sedang mendengarkan suara dari langit menurut dia siapakah engkau apakah engkau Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya tiba-tiba dia buta berarti yang menemui Paulus ini roh jahat roh jahat ada cahaya putih sih bang manggil saulus saulus kenapa engkau mengani aku mas roh jahat bilang seperti itu bang Yesus itu kali bang bukan coba anda baca di dalam Matius 12 nomor 22 Yesus sudah mengatakan itu Yesus sudah menjelaskan itu bahwa tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah buta coba anda baca sudah pernah dengar sih bang tapi kenapa kenapa dari salah satu ada murid Yesus itu yang menyembuhkan dia bang dari siapa ya mana ya Ananias kan iya betul Ananias sekarang permasalahannya adalah kejadian itu setelah Yesus mengaku terangkat ke langit sekarang mari kita urai di dalam Yohanes 16 nomor 7 apa kata Yesus apa kata Yesus adalah lebih baik aku pergi sebab kalau aku tidak pergi roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang maka Yesus harus pergi sebab kalau Yesus tidak pergi roh kebenaran tidak akan datang penghibur itu tidak akan datang oke nah pergilah si Yesus ceritanya kan lalu kemudian yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa ayo ayo menurut Yesus dalam Yohanes 16 7 yang yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa bang 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 menurut menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit untuk menggantikan misi kedatangannya itu roh kebenaran atau Yesus Yesus lebih gak bisa disimpulkan juga sih bang mau dibilang roh kebenaran atau dibilang Yesus sih bagaimana ceritanya di dalam kitab saudara saya ulang lagi di dalam kitab saudara Yohanes Yohanes nih 16 nah roh kebenaran kan iya bang nah roh kebenaran tapi kenapa di dalam kisah pewarta 9 yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus yang mana yang benar bohong dong yang mana yang benar yang datang kepada Ananias ini benar Yesus benar bang oh ini butuh obat kompantrin ini ini bang kalau ibaratnya kan ya satu hakikat kan benar berarti bang sama sih benarnya bang kalau satu hakikat kenapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi roh kebenaran itu tidak datang aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang sebab kalau aku tidak pergi dia tidak datang jadi harus aku pergi eh tau-taunya begitu Yesus pergi ada dua pembohong yang muncul siapa Ananias atau si Lukas yang menceritakan Yesus datang kepada Ananias yang kedua Yesus datang kepada Paulus karena kan jatuh-jatuh manusia makanya jadi kan lu gak dua-duanya datang bang satu-satu gimana ceritanya saya tanya dulu roh kebenaran yang dimaksud disini menurut saudara siapa roh kudus bapak itu sendiri yang ada di dalam roh apa bapak itu sendiri yang ada di dalam roh Yesus mana ada pernah diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh roh itu makhluk ini yang dimaksud Yesus datang ini roh kebenaran adalah bukan Yesus karena kalau Yesus yang datang lagi ngapain dia pergi sementara Ananias mengaku Lukas mengaku Ananias didatangi oleh Yesus sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kudus bukan aku yang datang setelah aku adalah roh kebenaran bukan aku tapi Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus sementara Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku apa kata Yesus percaya dia atau jangan percaya dia Bung si pembinas si pembinasa keji ini kata Yesus akan mengaku bertemu aku di padanggurun dan di dalam bilik penjara menurut Yesus percayalah dia atau jangan percaya percaya ya Allah ya karim tapi gini loh Bang dimana Yesus mengatakan percaya astagfirullah al-lazim ya Allah ya karim jelas-jelas Yesus mengatakan jadi apabila engkau berkata ada orang berkata kepadamu lihat Yesus ada di padanggurun jangan kau pergi ke situ atau lihat Yesus ada di dalam bilik penjara jangan kau percaya alamak ini susah saya berdialog kalau orang yang tidak punya akal dan suka nipu-nipu kayak Paulus bang mau sampai kapan ini sudah berjalan-jalan nah sekarang saya ulang lagi tapi Yesus mengatakan tunggu tunggu Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus Paulus jangan kau percaya atau Yesus mengatakan percayalah dia mana yang bener jangan kau percaya terus kenapa kau percaya Paulus kenapa kenapa aku bertemu dengan saya ha siapa yang percaya Paulus bang jadi saudara nggak percaya kepada Paulus ya enggak lah terus kenapa anda menjadi Kristen hahaha hahaha udahlah nyerah saya emang nyerah bang penyampaian firman kan Paulus kan penyampaian firman ayo udahlah udahlah saya angkat tangan anda tidak percaya Paulus tapi sekarang anda mengatakan dia akan penyampaian firman hancur hancur min hancur hancur min hancur udah udah dah saya mau minum kopi dulu ayo Bang Handi silahkan atau Andina yang lain ampun saya hancur min hancur lanjut Bang Handi bang zumanya udah ampun lah iya ampun saya bang ampun gimana ceritanya ya saya menghadapi ini manusia tulang presto yang enggak ada lawan oke oke asal-asal jangan anda mati dalam dalam kekonyolan ajalah bang zumak katanya ampun katanya dibilang udah iya nggak apa-apa sekarang pesan saya dalami bebel anda itu ya meskipun bebel anda itu hanya selevel surat kabar robek bagi saya tapi minimal anda dalami lah baik-baik oke oke saudara thank you ya iya silahkan yang lain bro 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 iya Bang Handi saya beles lu kenapa sih betah jadi kristen kenapa betah lah Bang ya sama aja kayak Bang Handi Bang Handi betah jadi Islam kenapa gitu kan pasti kan ada jawabannya sendiri gak saya betah menjadi seorang muslim karena jelas sembahannya jelas gitu loh sama sih juga Bang jelas karena Yesus aja juru selamat buat saya seperti itu makanya Yesus Yesus juru selamat dia sendiri gak selamat di tiang salib ya emang misinya kan emang untuk menyelamatkan manusia menyelamatkan manusia dia sendiri mati di tiang salib gimana itu ya kan dia kan akan bangkit lagi pada hari ketiga makanya kan dia menyelamatkan Bang Handi semua yang ada di Indonesia itu diselamatkan kalau bisa menyelamatkan seperti itu hiasnya sendiri gak selamat mana bisa menyelamatkan gipsipun yang gak selamat men tidak tetap bangkit Bang siapa yang bunuh dia di tiang salib siapa yang bunuh dia di tiang salib Siapa yang bunuh dia di tiang salib siapa yang bunuh diri siapa yang bunuh diri misinya misinya dia itu ya untuk disalibkan Bang Bang dia enggak bunuh diri saya nggak bilang bunuh diri siapa yang bunuh dia bro siapa yang bunuh Yesus sayang bunuhnya semua yang nggak percaya sama dia Bang kenapa dibunuh ya pokoknya yang nggak bunuh yang nggak percaya sama Yesus itu aja sih poinnya kalau dari saya enggak kenapa dibunuh karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dia punya salah nggak ada suci kok kenapa dibunuh orang tidak bersalah ah banget pertanyaan kemampuan itu aja jawabannya ntar ulang-ulang lagi terus semua ngapalagi manusia gak itulah semuanya pertanyaannya memang harus diulang-ulang pengatih setemul pertanyaannya terenak Maria nggak ntar di samping Maria di hati surga dia tetap Tuhan atau apa itu lagi nanti pertanyaannya ini kalau disalit aja kalau gitu kalau menguami masalah salin memang itu doang nggak apalagi masalah di karang-karang Hai gimana sih ya pertanyaan banget itu udah-udah udah saya simpan dalam memori dalam-dalam udah saya ingat Hai atau saya roba mau yang ditinggikan Hai kece tingginya nggak di tinggini materinya mau sanggup boleh-boleh belajar boleh coba ya Hai menurut kamu Hai yang di dalam Bible itu apakah semua firman Tuhan atau ada karangan manusia Hai itu pengetahuan baik dan buruk Bang misalnya baik-baik loh ini saya ruba loh menurut kamu Hai yang ada di Bible itu khusus perjanjian baru aja deh apakah perjanjian baru itu semuanya firman Tuhan atau ada yang bukan firman Tuhan Hai siapa suruh lu suruh tinggiin lu hai 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 gak bisa jawabkan makanya gua kasih pertanyaan SD biar lancar lu Hai bentar aku sama dulu tamu yang naik Victor selamat pagi Victor ya selamat pagi Bang Andi apa kabar baik-baik Hai puji Tuhan siapa ya sesuatu bukan Bang Andi ya iklan dulu teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya saya informasikan bahwa komal kita ini di sponsori oleh Hai oleh desain skin care udah pintar kan saya sekali jadi teman-teman yang ingin memutihkan eh membersihkan plek-plek hitam yang ada di wajah dan seterusnya membersihkan noda dosa yang ada di dalam tubuhnya silakan hubungi hostnya ya di bio di profilnya kebetulan ini adalah usaha beliau beliau adalah onernya saya hanya dibayar aja untuk mempromosikan ini milik Bang Handi pribadi eh milik Bang Sadli ya teman-teman beliau bekerjasama dengan Mbak D membuat sebuah perusahaan insyaallah akan menjadi perusahaan besar dan ini sudah ada balik pomnya sudah halal semua 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 jadi ingin membersihkan giginya biji matanya yang hitam mau diputihkan alisnya yang mau diikutkan putih pokoknya semua semua bersih ya Insyaallah silakan pesan ke Bang Sadli ya ini promosi aja untuk meringankan bebannya Bang Sadli juga dalam menjalankan tugas sebagai admin ya karena sudah tiga bulan enggak digaji ini serius jadi kita bukan apa istilahnya tuh kalau ada kan banyak tuh yang minta kita untuk promo-promo ada yang endorse tapi kita enggak terima ada yang minta 15 juta perbulan kita tolak ada lagi yang omroh kita bukan enggak mau kerjasama sih tapi belum kita kepikiran untuk mencari duit gitu ya teman-teman tapi ada juga Bang yang mau endorse dia kasih Bang 500 juta tapi endorse apa game slot ya game slot itu udah berapa orang tuh yang minta minta-minta gitu tapi karena memang usaha ini kita sudah rintis empat bulan kurang lebih kita sudah saya sendiri yang terjun langsung ke pabriknya Alhamdulillah kita bisa perbulan ini kita sudah launching dan nanti kita akan buka secara resmi entah kita bundaran HI akan kita tutup kiri kanan ya untuk meresmikan nanti produk kita ini kita undang kemudian Presiden Amerika dan juga Panitia Surga untuk datang gunting pita nanti ya jadi teman-teman yang ingin ingin kemudian pesan silahkan menghubungi Bang Sadli dan jangan chat ke saya ada yang ngechat ke saya saya pernah minta untuk chat ke saya ada juga yang ngechat saya kurang kerjaan jangan ke saya saya bukan pebisnisnya ini Bang Sadli yang memang punya dia ownernya bersama dengan mbak di saya hanya saya hanya naruh sumber simpelnya gimana ya laki-laki perempuan bisa laki-laki perempuan itu kalau laki-laki ada produk lainnya atau perempuan lainnya atau sama aja sama aja akhirnya iya sama yang manusia jadi-jadian yang setengah matang setengah udang setengah cumi boleh semuanya boleh yang mau memutihkan ya semua semuanya ketek semua pokoknya bisa silahkan untuk wajah ya wanya ada di bioprofil teman-teman kalau ingin pesan bisa lewat melalui waw saya ada di bioprofil ada sahabat bang semua di klik aja iya ada bocoran ke saya tadi pas eh kemarin malam katanya setelah promo ini harganya itu di atas 200 siasat Iya betul sekarang itu harganya masih sekitar tiga ratusan pesen aja sekarang sebelum turun ke 200 95.000 oh gitu ya kirain sih sekarang mumpung belum belum turun ini tadi siapkan dong itu tadi itu ada krim malam sama krim pagi atau hanya satu krim ada krim biasa kan ada krim malam krim aja satu krim lagi jadi ada serum krimnya kemudian ada facial wash dan juga toner untuk yang ada di handi selebis channel kalau kesulitan menemui nomornya sadi hubungi saya aja nanti tak kasih nomornya desa dia dia kandang-kandang langsung kasih aja nomornya ke mereka aja kandang biar cucok nih kita juga biar cucok kan ya 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 oke dilanjut kemarin nomor-nomor itu udah di di ini ini semua respon udah ganda aman-aman ya dia yang ada sepaket nih terlalu benar sepaket sepaket 95 ya teman-teman jangan salah itu 95 sepaket tuh jadi ini tidak memandang suku ras dan agama yang siapapun boleh jadi yang dia dan di selebis channel ini banyak yang minta nih di handi selebis channel nomor saya ada disitu ya saya aja nanti saya teruskan ke desa di gitu ya oke lanjut bukan bukan nanti selebis channel di segi kristologi juga ada bukan silakan silakan nanti Insya Allah sesuai dengan perjanjian saya dengan owner nya dalam hal ini Mbak D dengan siapa Bang Sadli eh nanti kalau mereka sudah ada terhitung ada keuntungan sedikit itu akan sedikit dihibahkan untuk pergerakan api apologet Islam Indonesia dan juga tak menyantuni anak yatim piatu dan target saya saya sudah sampaikan yayasan yatim piatunya itu bukan hanya yayasan yatim piatu muslim tapi milik non muslim yang dibina oleh saudara-saudara kristian juga itu kita beri juga bantuan gitu jadi ini lintas agama dalam hal sosial tidak melihat satu sisi agama saja seperti itu berarti sahaja abis ini nggak usah jangan bilang lagi ya tahe-tahe belum dikasih ya tadi iya iya silakan dilanjut untuk menjamu saudara kita Victor dan kalau ada yang berminyak silakan hubungi Dinda Ananda ini anak saya si bandel ini silakan aduh ada yang ada yang katanya belum dihubungi deh salih saya kasih nomornya aja ya biar hubungi kami ya ya siapkan dah wasu nomor saja bud kanda kirimkan Oke dilanjut diskusinya oke itu aja teman-teman jadi jangan lupa ini bukan semata bisnis belaka tapi ini demi untuk keuntungan bersama karena sebagian hasilnya itu untuk kemasalahan umat itu intinya disana kenapa karena kita disini ini pantang untuk meminta-minta tapi kita memang dianjurkan untuk berusaha kan gitu ya Hai nadinya tuh kita adakan ini Bang Handi meeting pertemuan gitu ya gimana ceritanya nih supaya ada usaha diskusi lancar kita tidak keteteran apa usaha apa sehingga berunding rapat berapa kali pertemuan sampai saya diajak masuk ke pabriknya tengok mesinnya mesinnya dari merek apa gitu bahannya dari apa saja saya harus tahu saya dibawa berhari-hari sama timnya Mbak D dan saat ikut-ikut lihat ini oh ya ini halal karena bahan yang digunakan itu semuanya tidak ada yang membahayakan semuanya bahan-bahan yang memang cocok untuk tubuh gitu saya takutnya tadi itu ada semacam apa eh merkur takutnya ada pecah beling yang dihaluskan kemudian ternyata Alhamdulillah aman gitu ya semuanya ini hampir herbal herbal ya Iya benar benar itu kalau dipakai kalau malam itu kalau kita sudah ngantuk itu gampang sekali tertidur kalau dipakai pagi kalau kita lagi lapar pakai pagi dan habis sarapan enak kali rasa kenyangnya itu enak nikmat sekali dan saya sendiri udah pakai akan sudah mau promosi tuh dari bulan kemarin tunggu dulu lihat hasilnya dulu nah Alhamdulillah ada beberapa yang udah pakai termasuk Mbak D udah pastilah mereka udah udah pakai dalam makan meskipun itu dikonsumsi pribadi dan belum resmi makanya beliau takut untuk promo dari kemarin-kemarin karena belum resmi belum ada izin-izin saya juga pakai Alhamdulillah yang tadinya saya itu putih sekarang agak kehitam-hitam sikit jadi ini bagusnya perda ini karena orang putih dibuat hitam orang hitam dibuat putih nah yang sudah keputih-putihan itu itu nanti kekuning-kuningan yang kecoklat-colatan gitu loh tapi sangat disayangkan saya tadinya mau orang Afrika begitu pakai langsung berubah jadi orang Cina ternyata nggak bisa tetap aja krinyol tapi bercahaya wajahnya gitu loh kinclong giginya bercahaya matanya itu ah benar-benar luar biasa ya lo gelap jadi terang gelap-gelap putih iya gelap jadi baik jadi tidak pernah